Pokoknya gadget itu rata-rata pemakaian sehari bisa lebih dari 6 jam bahkan 12 jam sehari kan Malam-malam itu mata suka lelah, merah, mungkin kayak gitu Sampai bahkan ada yang pusing juga Kemudian kadang bahu, leher, pundak, rasanya berat aja gitu Atau sakit nih tengkuknya Nah itu sebenarnya bagian dari Computer Fusion Syndrome Karena mata kita ini jaga panjang kan Anugerah dari Allah yang sangat berharga Kita harus jaga dengan sebaik-baiknya Nah dan gadget kalau kita bisa pantau pemakaiannya Insya Allah itu gak akan berpengaruh untuk masalah kesehatan mata kita Halo Puan Misa, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Nagari TV Nah tapi kalau Nagari TV sekarang, kalau udah ada cimsanya Apalagi kalau bukan cimshow Nah untuk topik cimshow kali ini itu bakal menarik banget Dan bakal relate nih untuk kita semua Kenapa? Karena ya bisa kita lihat nih pandeminya sekarang Dan itu pasti bakal banyak banget sih Gangguan-gangguan kesehatan yang baru-baru muncul Atau mungkin makin meningkat deh ceritanya gitu Nah bareng gue fliskan nantinya Gue bakal ditemaniin sama kakak dari cimsha Dan juga ibu dokter dari Buat Kak Tika Neuroilmi Tapi sebelum itu kita mungkin kenalan dulu deh Biar lebih dekat lagi Mungkin boleh dikenalan dari kakak Halo semuanya Perkenalkan nama aku Aca Aku dari alumi tim Fakultas Kedokteran Cimsha Unan Oke Friska terima kasih Halo semuanya Sahabat Nagari TV Perkenalkan Saya Dr. Atika Neuroilmi Dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Saya juga merupakan Anggota dari cimsha 2013 Oke Nah ini pasti bakal menarik banget Ini pembahasan kita terkait dari Bagaimana sih urgensi kesehatan mata Di era digital sekarang Nah tapi sebelum aku mau masuk ke topik Perbincangan kita ini Aku pengen banget dulu kenal-kenalan Sama cimsha nih Mungkin boleh dijelasin sedikit dulu dari cimsha Jadi cimsha Cimsha itu kepanjangan dari Center for Indonesian Medical Student Activities Itu merupakan salah satu Organisasi mahasiswa kedauteran di Indonesia Yang saat ini ada di Fakultas Kedauteran Universitas Andeles Nah jadi juga cimsha ini Dia berafiliasi dengan IFMSM Atau International Federation Medical Student Association Yang berada di bawah naungan WHO Oke menarik menarik Nah tapi kita mau lanjut nih Ke pembahasan kita itu adalah Menjaga kesehatan mata di era digital Nah tapi aku pengen tanya dulu nih dok Kenapa sih pembahasan ini itu penting Kita angkat di masa sekarang ini Di masa sekarang ya Priskaya Aca sama sahabat Nagarit TV Semua di rumah Kenapa penting kita bahas Kesehatan mata di era digital Yang pertama Kita pandemi udah hampir 2 tahun ya Adik-adik semua 2 tahun pandemi Mayoritas kerjaan juga WFH Work from home Rata-rata paparan sama komputer Handphone Laptop Pokoknya gadget Itu rata-rata pemakaian sehari Bisa lebih dari 6 jam Bahkan 12 jam sehari Jadi bayangin nih paparan Radiasi buat mata kita Nah ini kan resiko untuk mengganggu Kesehatan mata itu Sangat tinggi Makanya itu kenapa penting nih Kita bahas nih Priskaya Aca dan sahabat Nagarit TV semua Biar kita bisa jaga Kesehatan mata kita Iya Tapi juga gak bisa dipengkiri Kalau untuk Penggunaan gadget ini Di masa Sebut kita online lah disini ya Itu mulai dari anak kecil Sampai juga yang dewasa-dewasa tentunya Nah tapi aku pengen tanya dulu nih Kalau dari Kak Aca sendiri nih Selaku mahasiswa Fakultas Kedokteran Itu kan memang harus Apalagi ya Fokusnya tuh bener-bener Pembelajaran Kedokteran ini Bener-bener Emang fokus banget Dan Susah kerasanya Kalau misalkan untuk online gitu Ada kesulitan gak Pada saat untuk online ini Maksudnya Kan gadget terusnya gitu Kalau dari Kak Aca sebagai mahasiswa sendiri Jadi kalau dari aku Mungkin ada yang mengalami kesulitan Ya dok Pak Itu mulai dari kita belajar Harus Harus Kan kita belajar Banyaknya tetap kepraktek Dan juga Ada praktikum-praktikum Nah itu tuh Kita diharuskan Untuk memegang mikroskop Diajarkan secara online Jadi kita gak kurang mengerti Bagian-bagian terkecilnya itu Seperti apa Terus juga Gimana cara kita Misalnya menahan si orang Itu kan diajarkan juga Secara online waktu itu Jadi kita agak Sedikit kebingungan Bagaimana cara Sebenarnya itu Karena dirasakan Tanpa ada yang mengerti Itu kan agak susah juga ya Jadi mungkin kesulitannya Di sana sih Dan itu kalau misalkan Kesulitan secara teknis Kita memahaminya Tapi kalau misalkan Kesulitan yang secara kita mata Kita relate lagi Ke topik kita itu Ada apa kesulitan? Ada juga sih Kak Soalnya kan kita kuliah ya dong Dari pagi juga Dari pagi Sampai jam 4 Nah itu kita Full Kadang full Jadi kadang setelah kita Kuliah Kadang kita juga dikasih tugas Kita juga harus belajar Itu juga menggunakan gadget Jadi Malam-malam itu Mata suka lelah Merah Mungkin kayak gitu Sampai Bahkan ada yang pusing juga Dan pembelajaran secara Off online Tadi mungkin yang udah Fiske sebut tadi Nggak cuma untuk mahasiswa aja Kayak dok ya Itu mulai dari anak kecil juga Yang udah teka Masih di playground Itu mereka harus Pembelajarannya secara online Itu ya Mau apalagi Kalau bukan gadget Ataupun komputer Nah itu Gimana sih dok Dampaknya Kalau lama-lama Apalagi tadi dokter bilang Sampai Lebih dari 6 jam Sampai 12 jam Sehari Ya oke Jadi ini nih Friska Acha Apa yang Friska sama Acha Sampaikan barusan tadi Ini sebenarnya Gambaran dari Ribuan, ratusan Bahkan jutaan Kita di luar sana nih Yang mengeluh Karena paparan gadget Harian kita yang meningkat Dalam 2 tahun terakhir ini Terutama kan Nggak cuma Orang dewasa Tapi juga anak-anak Bayangin aja Anak di usia playground Sekarang udah harus Pake ini kan Pake gadget Pake komputer Belajarnya Belum lagi Karena rata-rata Aktivitas di rumah Jadi mayoritas juga Pemakaian radiasi Semua itu kan Komputer Laptop Handphone Dan yang lain Nah gimana dampaknya Buat kesehatan Untuk jangka panjang Tentu saja Ini akan mengganggu Kesehatan mata kita Tapi yang paling penting dulu Kita perhatikan sekarang Bagaimana kita Mengaturnya Mengelola nih Gimana agar Kita bisa Tetap terpapar Tapi Jangan sampai Merusak kesehatan mata kita Nah itu nanti Saya mau kasih nih Tips and tricknya Tapi sebelum Semenjak pandemi ini pun Muncul Ada yang namanya Computer vision Cepaya sih Computer vision Pernah dengar Aca juga Sudah belajar di kedokteran kan Mau kita jelaskan sedikit Tapi aku pengen dengar dulu Kalau udah dari ke Aca sendiri Itu Ini semacam Sindrom apa sih Kayaknya Sindrom ini sih Mata lelah Terus juga Pusing Aca tadi itu benar banget ya Dua yang disebutin Aca Lelah pusing itu Termasuk gejalanya ya Tapi mungkin kita sedikit Paparkan lagi Computer vision syndrome Nah dari katanya Ada tiga kata ya Ada computer Ada vision Ada sindrom Nah computer Amal vision Kita udah sering dengar Itu kan penglihatan intinya ya Sindrom itu artinya apa Nah menurut kedokteran Itu sindrom artinya Kumpulan gejala Jadi gejala yang muncul Itu bukan cuma Satu gejala nih Sahabat semua Bisa beberapa gejalanya Jadi dia ada kumpulan gejala Yang menimbulkan Masalah pada mata Apa nih misalnya Bukan cuma mata ya Mata dan leher Lebih tepatnya Nah mata Misalnya mata buram Mata berasa lelah Mata cepat kering rasanya Kemudian kadang bahu Leher Pundak Rasanya berat aja gitu Atau sakit nih Tengkuknya Nah itu sebenarnya Bagian dari computer vision syndrome Dia adalah kumpulan gejala Pada mata dan leher Yang muncul akibat dari Penggunaan gadget Komputer Ataupun media digital lainnya Dalam waktu yang cukup panjang Atau terus menerus Nah jadi gejalanya muncul Karena paparan Itu tadi Radiasi tadi Pilat juga ya Sama kayak Yang dirasa Pak kaca tadi Kalau udah lama-lama tuh Pusing Badan tuh sakit-sakit Nah tapi Kalau bisa dikatakan nih dok Ada nih salah satu Kalau misalkan Saya kan juga nih pengguna Kacamata nih dok Terus Kalau ditanya tuh Mau dipakai Kasih Anti lensanya Anti blu-ray Kayak gitu Nah itu tuh gimana tuh dok Blu-ray ya Oke mungkin itu Salah satu upaya kita Untuk mencegah yang namanya Computer Vision Syndrome Ada yang katanya Pake kacamata anti radiasi Ada yang pake Kacamata blu-ray Nah apa sih itu Sebenernya berperan gak sih Pasti semua sahabat dirma Juga penasaran gitu kan Sebenernya itu berperan Ada perannya Tapi di luar itu semua Yang paling penting dulu Pertama adalah Kita atur dulu nih Bagaimana waktu Paparan kita terhadap Radiasi tadi Kemudian Bagaimana postur tubuh kita Nah itu yang lebih penting dulu Nah nanti Saya share tips and triknya Tapi terkait dengan Blu-ray dan anti radiasi tadi Itu sebenernya Kalau dikatakan efektif Ada efektifnya Tapi Tidak akan efektif Bila tidak sejalan dengan Pola perilaku kita tadi Oke Nah nanti saya jabarkan Bagaimana pola perilakunya Nah Tapi nih dok Kalau misalkan kita bicara juga nih Soal mahasiswa juga Bareng kakak nih Kalau dari kakak sendiri Selaku mahasiswa kedokteran Yang benar-benar kayak Emang harus Kalau gak ada belajarnya offline Itu tentunya online lagi Itu kira-kira Gimana sih cara tips-tipsnya Untuk menjaga pasatan mata Kalau dari kakak sendiri Kalau dari aku Yang penting kita Makan-makan Maksudnya Ada metode sekarang Namanya kan 20-20-20 20-20-20 Nah dimana metode ini tuh Cara prinsip dan kerjanya Itu dengan cara Setiap 20 menit kita Menatap layar gadget Itu kita Membutuhkan istirahat Dengan cara Melihat benda Benda yang Jaraknya itu 20 kaki Atau sekitar 6 meter Dari jarak kita Selama 20 detik Betul Pak Itu kalau Cara kita Memisirahatnya mata kita Nah kalau dari posisi Keacat sendiri Di gadgetnya tuh Ada gak Apakah itu juga berpengaruh nih Ke kesehatan mata kita Dan menjaganya Kalau lagi Belajar online Atau dengan gadgetnya Kalau aku sih Biasanya posisinya tuh Jangan bungkuk Supaya gak Ini gak Pegel Terus Sama Jangan terlalu Dekat gitu Jangan terlalu dekat Sama Kadang aku juga Buat bang Inisiatif Untuk gak terlalu Terpapar sama Radiasi dari Komputer itu Biasanya aku pake Kacemata yang ada Antiradiasi Ibu dokternya dibilang Tapi kadang kita juga Ngeyel nih dok Kalau mahasiswa nih dok Kalau lagi belajar online itu Yaudah deh Bangun-bangun tidur Langsung Buka laptop Udah sambil tiduran Nah itu gimana sih Posisi yang paling nyaman gitu ya Mau ambil tukurup Biar apa juga jalan gitu kan Nah mungkin ini Kita jelaskan sedikit Yang pertama Yang perlu kita perhatikan itu Untuk mencegah Yang namanya tadi Computer Vision Syndrome ya Itu pasti postur Nah Anggaplah kita merasa Relax dengan kita tungkurep Atau apa Tapi kalau itu dilakukan Dalam jangka waktu yang lama Apalagi kita WFH nih Teman-teman semua Gak mungkin kan Bakalan tungkurep Sampai setengah jam Atau satu jam Nah itu akan beresiko banget Terutama terhadap Kesehatan mata Dan juga area leher tadi Yang berkaitan dengan Computer Vision Syndrome Itu kenapa perlu kita Takar nih Kita atur posisi Postur duduk kita Tegak Nah makanya Sebaiknya kan ada Meja Ada kursi Yang udah disetting nih Udah disetting Sesuai sama Takaran standar Untuk mencegah Masalah mata Kemudian yang penting lagi Walaupun kita udah Duduk di kursi atau meja Tapi kalau posturnya kita Tetap bungkuk Tetap ini Itu tetap aja Bakal ganggu Jadi idealnya berapa dong Pasti pada bertanya Idealnya 75 cm Paling kurang itu 60 cm jarak Dari mata kita Ke layar Nah layar nih Misalnya ini layar Komputer Ata laptop kan Ini mejanya Nah jaraknya Paling kurang itu Istilah kita Dua roll Satu roll itu kan 30 cm Dua roll itu 60 cm Lebih baiknya lagi Kalau jaraknya 75 cm Nah tapi di samping itu Juga perhatikan Posisinya nih Harus sama Harus dijajar dengan mata Jadi mata kita Enggak terlalu Condong ke atas Atau ke bawah Karena itu Bisa mengganggu Penglihatan kita juga nih Friska sama Aca Kemudian juga tadi Terkait dengan Rolls 2020-2020 Itu kan juga sudah Dishare ya Oleh Kemenkes Juga sudah ada Dari Perdami Juga sudah ada Informasi terkait Rolls 2020-2020 Itu artinya Anjuran nih Kepada kita Masyarakat semua Untuk kita Terpapar selama 20 menit Terpapar nih Sama Gadget 20 menit Habis itu Istirahatkan 20 detik Nah itu dengan Picing mata ya Tentunya Picing mata Jangan Berkedip dulu 20 detik maksud saya 20 detik jangan berkedip Kemudian Lihat 20 meter Nah 20 kaki Atau 6 meter 20 kaki Setara 6 meter Gitu kan Nah jadi Kalau kita terapkan Itu rutin Secara berkala Itu salah satu Upaya kita nih Untuk menjaga Kesehatan mata kita Prinska sama Aca Begitu juga dengan Blu-ray tadi ya Kacamata Antiradiasi Mungkin lebih kita kenalnya Tapi kenapa Dibilang Blu-ray Karena ketika Kacanya kena Paparan Sinar ya Baik itu Sinar matahari Atau sinar radiasi Biru kan warnanya Mungkin teman-teman Di rumah Sudah familiar nih Sama kacamata itu Tapi istilahnya Mungkin ada yang bilang Blu-ray Ada yang cuman bilang Kacamata antiradiasi Nah itu sebenarnya Juga salah satu upaya nih Buat melindungi mata kita Oke Itu berarti Secara yang bisa kita bantu ya Kalau untuk dari asupan nih dok Seberapa penting sih Asupan itu Untuk kesehatan mata kita Dan Jenis-jenis makanan Seperti apa sih Yang memang harus kita Perlu ada gitu Tiap hari Untuk jaga kesehatan Oke Asupan untuk Penglihatan kita ya Nah yang pertama tentu Cukup konsumsi vitamin A Vitamin A ini sumbernya Bisa dari Makanan yang sering kita temui Kalau sayur Sayurannya kan wortel ya Terutama Kemudian juga Dalam bentuk vitamin Juga boleh kita konsumsi Sebenarnya dalam Protein pun Juga ada nih Yang kandungan vitamin A Intinya kita tetap konsumsi Makanan yang Cukup serat Cukup kandungan gizi Baik itu zat besi Vitamin dan mineralnya Harus tetap kita konsumsi Nah di luar itu Tentu kita harus memperhatikan Perilaku tadi ya Frinska dan Aca Dan sahabat semua Karena perilaku ini Benar-benar sangat menentukan Di era digital sekarang Dengan paparan sekian lama Kita Sebenarnya idealnya Kita paparan di komputer itu Paling lama kan 2 jam Nah kalau lebih dari 2 jam Pasti nih Berasa kan semua Ada capek Bahunya berasa pegel Nah matanya nelah Matanya kering Itu juga sering Keluhan Kadang ke poli Atau ke IGD Ada yang datang dengan Keluhan Masalah mata Sering berair Atau Sekedar untuk mencek Minusnya bertambah Nih Nah ada Kayak gitu kan Banyak sekali sekarang Tapi kalau untuk Ada juga ini dok Kalau Lihat nih gadget Gadget aja Kita gak ngobrolin Soal laptop Itu padahal Kalau dari gadget sendiri Sudah ada Informasinya Notifikasi itu Sudah 6 jam lebih Nih screennya Nah kira-kira itu Juga berefek Terima kasih dok berapa lama Kita di layar gadget Handphone Oke Dan sebenarnya Seharusnya berapa lama sih Kita berada di depan gadget Itu maksimal gitu dok Jadi yang saya sampaikan tadi Sebenarnya ini buat keseluruhan juga ya Bukan cuma buat komputer Atau laptop saja Tapi handphone-handphone Seperti itu Nah handphone pun kita Walaupun udah dibilang nih Ini HP-nya pakai Anti-radiasi loh gitu ya Nah itu belum Belum jamin itu akan Aman nih buat paparan lama Mata kita Tetap aja idealnya Dua jam paling lama nih Yang terus-terusan Tapi di sela-sela Terus-terusan Dua jamnya ini Nah lakukanlah tadi Yang kita bilang 20-20-20 tadi Jadi kita mengajak nih Masyarakat semua Untuk menerapkan 20-20-20 tadi Di era Pandemi sekarang nih Terutama Oke Tapi untuk Mempublikasikan Mengedukasikannya Ke masyarakat Ini tuh kan Rada susah juga nih dok Kira-kira kalau dari Fakultas Grup Talent sendiri Kita sebagai mahasiswa itu Tentunya juga Ada pengabdian masyarakat Itu kan Untuk pengedukasian Bisa dikatakan Sebagai salah satu Nah kira-kira Kalau dari FKUNA Ataupun dari CIMSA sendiri Ada upaya-upaya sendiri Untuk mengedukasi masyarakat Terutama terkait Dari kesehatan mata ini Jadi kalau dari aku sih Menyampaikannya itu Apalagi di daerah digital Yang udah sangat pesat sekarang Dimana semua itu Dikemas secara modern Terus juga Di imbas dari Pandemi COVID-19 ini Jadi kita tuh Perlu Sangat perlu sekarang Untuk Menjaga kesehatan mata kita Terus juga Dengan metode 2020 ini Itu sangat membantu Untuk Merilekskan Mata kita Dari paparan aktivitas Yang sekarang itu Berjam-jam di depan laptop Tablet Maupun iPad Terus juga Selain itu Alangkah baiknya Mungkin kita Mengurangi Pengemakaian Gadget Gak bisa dipungkiri juga Bahwa kita Dalam aktivitas Apapun sekarang Menggunakan gadget Tapi Kalau bisa Dalam Di saat kita istirahat Kita Enggak lagi Pemegang-megang gadget Terus juga Ada juga kan Sekarang itu Mau tidur Pemegang gadget Itu kan Posisinya gak ideal Posisinya gak ideal Jadi Lebih baik Setelah kita melakukan Aktivitas Kita kurangilah Dalam pemakaian gadget Mungkin bolehnya terakhir Untuk pesan dari KAC Ini juga ke teman-teman Mahasiswa Itu Seberapa penting sih Menjaga kesehatan mata ini Di masa era digital ini Jadi Kalau menurut aku Itu sangat penting Buat Menjaga Kesehatan mata Karena Apabila mata ini udah rusak Itu Bakal Sulit gitu Buat kita juga Jadi Jangan lupa Untuk Bisa Menjaga mata Mengurangi gadget Terus juga Mengistirahatkan mata kita Jika kita lelah Dengan metode 2020 ini Salah satunya Terus juga Makan-makanan bergizi Dan juga Istirahat yang cukup Mungkin Kalau dari dokter dok Boleh dok Ada tips Dan pesan Kepada masyarakat Terutama di Umur usia-usia kita Yang masih Kalau bisa diberkatakan Ada yang edek gadget Gitu deh Yang edek gadget Ya saran saya mungkin Buat kita semua Terutama nikah milenial Yang sasarannya Negari TV ini semua Yang pertama Kita tentu Harus menjaga Tadi Jam Atau waktu Peparan kita Terhadap gadget Jangan sampai kita terlena Memang asik sekali Kita berselancar Di dunia mah Itu pasti asik sekali Ada banyak media sosial Ada banyak informasi Ada positif Dan negatif Yang sebenarnya Bisa kita kelola Di sana Nah tapi Lebih dari itu Kita harus pantengin nih Jamnya Eh jangan sampai Kelewat nih Kalau bisa Dirutinkan 20-20 tadi itu Sangat bagus Nah tapi Paling kurang Kita harus sadar nih Bahwa kita Tidak boleh nih Terus-terusan nih Di depan gadget nih Harus ada Distraksinya Harus ada kita Waktu istirahatnya Kemudian yang kedua Juga posisi tadi Memang Posisi Yang nyaman Itu Kadang bikin kita Males kan Buat pindah lagi nih Nah tapi Teman-teman semua Harus ingat Bahwa Ini semua Penting Buat kesehatan Mata kita Karena mata kita Ini jaga panjang kan Anugerah dari Allah Yang sangat berharga Kita harus jaga Dengan sebaik-baiknya Nah dan gadget Kalau kita Bisa pantau Pemakaiannya Insya Allah Itu gak akan berpengaruh Untuk masalah kesehatan Mata kita Nah kemudian Yang penting juga Jaga asupan vitaminnya Asupan Makanan hariannya Jangan sampai Kita kekurangan Sumber-sumber Terzat gizi Yang harusnya Bisa mengoptimalkan Fungsi kesehatan mata Kita tadi Luar biasa nih Pak Mista Jadi Gimana sih Cara menjaga Kesehatan mata itu Di era digital ini Itu kadang Sering dianggap Sepele Padahal sebenarnya Itu adalah penting sekali Apalagi Seperti yang dokter tadi bilang Kalau untuk mata ini Itu adalah jangka panjang Nah kalau kita Membahas soal proses Secara kita melihat Sebenarnya mekanisme Secara kita melihat Itu gimana sih Oke Mekanisme melihat ya Berarti Gimana nih Satu benda itu Sampai bisa kita tahu Oh ini kamera Oh ini TV Oh ini Frinska Ini Aca Gimana kita Meninterpretasikan Satu benda Jadi Mekanisme melihat Atau jalur Bagaimana kita melihat Sesuatu Itu yang pertama sekali Dimulai dari Anatomi Kalau kita bilang Dikadokteran Anatomi Atau apa itu Struktur dari mata itu sendiri Jadi mata kita ini Luar biasa Anugerah dari Allah yang Maha Kuasa Sudah didesain Sedemikian rupa Nah takjub kita Kalau kita bahas Mengenai mata ini Yang pertama dulu Mulai dari Anatomi terluar mata kita Yang paling penting Untuk penglihatan ya Mulai dari Bagian kornea Nah kornea ini Bagian terluar mata Ini yang putih bening Yang seperti Selaput tipis ini Nah ini Bagian terluar mata Yang berfungsi untuk Melindungi mata kita Dan juga Menangkap Menangkap Bayangan pertama kali Itu dari kornea dulu Nah nanti Di belakang kornea ini Ada lagi Namanya Pupil Nah pupil ini Yang mengatur Cahaya masuk Dan keluar mata kita Nah jadi Kita misalnya nih Berada di tempat Yang terang Otomatis pupil kita ini Akan mengecil dia Supaya kadar cahaya Yang masuk itu Jangan sampai berlebihan Nah kalau kita Di tempat yang Gelap Pupil ini akan Membesar Nah karena dia Untuk memenuhi Asupan cahaya Yang masuk ke mata kita Jadi dia mengatur Akomodasi Cahaya yang masuk Jangan sampai kelebihan Udah ada nih Yang atur kan Jadi walaupun kita Di tempat yang terang banget Atau gelap banget Udah ada nih Si pupil yang mengatur Kadarnya Nah kemudian Terus lagi kita ke belakang Ada juga yang namanya Lensa Nah lensa ini Ini juga yang berperan penting Untuk Penglihatan kita Nanti dia akan Meneruskan lagi Paparan image tadi Itu ke yang namanya Retina Nah inilah pusat yang di belakang Retina Ini seperti Layar belakang Nah intinya Dia tempat pantulan nih Pantulan Setelah melewati Aluar depan tadi Setelah melewati Kornea Pupil lensa Nanti dia akan Tiba nanti ke Area retina namanya Nah nanti di retina ini Ada perubahan Dari Dia menangkap Cahaya tadi Dia akan Diteruskan ke Otak kita Atau ke Saraf optik kita Untuk nanti kita bisa lihat Oh ini nih Kamera Ini nih meja Oh ini nih dia Sosok yang saya kenal Nah itu nanti akan Diproses di otak Jadi sebenarnya Prosesnya sangat kompleks Friska Acha dan teman-teman semua Tapi lebih kurang Gambarannya seperti itu Jadi ada Satu proses Mekanisme melihat Nah jadi penting sekali Untuk kita menjaga Jangan sampai Struktur mata ini terganggu Karena nanti bisa Mengganggu Interpretasi kita Terhadap satu benda juga Iya dan bisa dikatakan juga Tadi Dengan secara kompleksitas itu Gimana sih Bisa kita Menyadari Kalau objek ini Dengan cepat gitu ya Dok Itu luar biasa banget Cepatnya gitu ya Nah untuk korelasinya Ke ini dok Ke masalah gadget Screen Cahaya skillnya Dari masuk itu Kenapa sih Kita kadang sering Lelah Sering capek gitu Matanya dok Iya Kalau kenapa mata kita Jadi sering Lelah dan capek Atau kita singgung Tadi mengenai Computer Vision Syndrome ya Nah ini Masalah Keluhan pada mata Dan juga Area leher Yang terjadi Karena paparan berlebihan Terhadap gadget tadi Gadgetnya semuanya ya Merangkup Seperti kita bahas tadi Computer laptop Dan handphone tadi Nah Kalau berlebihan Paparannya terus-terusan Itu lama-kelamaan Bisa menimbulkan Kelelahan Baik itu pada Otot-otot Di mata kita Kemudian Cara-cara optik kita Itu semua bisa Mengalami kelelahan Nah jadi itu Kenapa penting Kita jaga Waktu untuk Paparan terhadap Gadget tadi Oke 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 Nah kalau misalkan Dari Masa pandemi ini Dok dan ke Aca Itu apa sih Penyakit-penyakit Yang paling sering muncul Rasanya Kalau dari ke Aca sendiri Dari teman-teman ke Aca Ataupun ke Aca sendiri Bisa sadari Apa sih yang paling sering Keluhan mata nih Yang dirasakan ketika Masa pandemi ini Apalagi yang kita harus Diadapin dengan Era digital ini Kalau ke Aca sendiri Dari aku dan juga Teman-teman yang lain Yang menjalankan Perkulian selama Itu biasanya Buat Kalau melihat Malah-malah Tiba-tiba Kini-kini kok Abang-abangun Terus juga Ada juga Yang Tiba-tiba Matanya merah Terus juga Kering Terus juga Kadang-kadang berair Terus juga Ada yang Malah sampai Itu Pusing Kalau melihat sesuatu Itu kan juga Menggoyang Menggoyang Itu semua Kalau di Anak-anak Di lingkungan kuliah Nah kalau Dari dokter Secara lapangannya Apa sih Lapangannya Oke Ini yang paling sering Ditemuin Benar banget Yang dibilang Ama Aca Perwakilan dari Teman-teman Semua mungkin Kalau kita di Klinik Puskesmas Apapun di rumah sakit Yang sering ditemuin Itu dia tadi Kelainan refraksi Namanya Yang disebutkan Oleh Aca tadi Itu kita golongkan Namanya kelainan refraksi Di antaranya Ada Rabun jauh Atau kita kenal dengan Miopi Ada rabun dekat Kita kenal dengan Hipermetropi Nah ini kalau Anak muda ini Ada lagi Astigmatisme Namanya yang lainnya Selain itu Ada juga Presbiopi ini Lebih ke orang tua Nah orang tua juga Banyak kan yang berobat Ke klinik Atau rumah sakit Nah itu dengan Keluhan masalah Presbiopi Nah sebenarnya Apa yang disasar oleh Kelainan Pada mata ini Nah yang dia Sasar ini Sebenarnya itu tadi Masalah refraksi Masalah Titik Jatuh Bayangan pada mata Tadi saya sempat singgung ya Di awal ya Frenska sama Aca Mengenai Retina kan tadi Saya bilang retina ini Seperti layar Nah jadi Retina ini Tempat Titik jatuh Untuk Kita Menginterpretasikan Benda tadi Idealnya nih Anggap ini retina Ini bayangan Idealnya bayang ini Jatuh tepat pada retina Nah pada mereka Yang rabun jauh Titik jatuhnya ini Tidak pada retina lagi Jatuhnya di depan retina Nah bagi yang rabun dekat Jatuhnya di belakang retina ini Nah itu kenapa Beberapa kita Yang udah ada masalah mata Disuruh pakai kacamata kan Karena untuk menolong Titik jatuh tadi Contohnya ya Mereka yang dengan Rabun jauh Kita bantu Dengan lensa cekung Kenapa lensa cekung Karena ketukung Di titik jatuhnya Tadi diberi lensa cekung Titik jatuhnya Jadi tepat jatuh di retina Nah bagi yang rabun dekat Diberi lensa cembung Titik jatuhnya Jadi tepat pada retina Nah kenapa sih Bisa bergeser Titik jantung mata tadi Yang harusnya di retina Bisa jadi ke depan atau ke belakang Tidak tepat lagi gitu Ya itu salah satunya Tadi memang karena Pengaruh paparan yang berlebihan Terhadap radiasi Dan berbagai masalah yang lainnya Terutama mereka para pelajar kan Adik-adik yang pelajar di rumah Nah pasti ini kan Sering banget Kepapar radiasi berlebihan Selain itu juga Yang ada turunan genetiknya Mungkin orang tuanya punya Masalah kelainan mata silindris Pernah dengar enggak? Iya Nah silindris Atau astigmatisme Itu masalahnya Susah menginterpretasikan Benda antara yang tegak Dengan yang bengkok Nah atau juga Fotofobia Paparan berlebihan terhadap cahaya Dia sudah merasakan silau Oke Nah kalau tadi Dokter singgung soal Keterunan nih dok Itu seberapa besar sih Pengaruh keturunan itu Terhadap Kita bisa ada Kelainan mata gitu dok Iya Keterunan itu Pasti ada pengaruhnya Untuk masalah mata Iya Namun lebih dari itu Yang paling penting adalah Bagaimana kita menjaga Pola aktivitas kita Sehari-hari nih Friska Kalau untuk Masalah kelainan Yang paling sering Karena genetik Itu astigmatisme Yang lebih sering diturunkan Karena genetik Kalau untuk Miopi dan Hipermetropi Itu rata-rata Memang akibat dari Pola tadi Pola harian Suatu beraktifitas Oke dong Nah salah satu alat bantunya Itu adalah Kacamata Apalagi selama Pandemi ini Tiba-tiba aja Udah banyak banget nih Teman-teman yang pakai Kacamata ya kaca ya Nah tapi Selain itu Juga ada softline nih dok Padang kan Softline mungkin Gak cuma sekedar Alat bantu Seperti kacamata aja Tapi juga bisa dikatakan Karena looks Kita butuh looks Kita butuh style Yang lebih Apa gitu Kadang kan kacamata Beberapa orang itu Agak terganggu gitu Nah kira-kira gimana nih dok Kalau untuk softline ini Untuk gimana sih Menjaga kesehatannya Dan apakah softline itu Kadang kan juga ada yang bisa Berbahaya banget nih dok Oke saya paham banget nih Keluhan Frinska Apalagi Frinska ini kan Aktif di televisi Berikutnya juga Teman-teman di rumah Yang mungkin Sering kegiatan di depan umum Pasti mereka yang punya Masalah mata Jadi mungkin merasa Minder atau terganggu nih Pakai kaca Gimana kalau kita Convert ke softline Nah sebenarnya Kalau ingin Convert ke softline Itu boleh-boleh saja Asalkan Sesuai Pemakaiannya Dengan aturannya Nah gimana aturannya Yang pertama yang perlu diperhatikan Adalah jangka waktu Pemakaian softline Nah kita tidak Menganjurkan pemakaian softline Sampai 24 jam Tidak ganti softline-nya Atau ada yang softline-nya Sampai dibuat tidur Sampai besok harinya Atau bahkan Ada yang dibawa berenang Buat aktivitas harian Itu sebenarnya Sangat dilarang sekali Beresiko sekali Buat mata kita Nanti matanya bisa iritasi loh Bisa merah Bisa ada keluhan mata berair Atau bahkan Masalah yang lebih serius lagi Kita ketemu di lapangan Rata-rata Karena masalah Saya pakai softline dok Saya lupa buka Softline saya Sudah seharian ke buat tidur Nah jadi Saya sarankan Bagi teman-teman di rumah Yang ingin memakai softline Pakailah Tetapi Dengan syarat perhatikan Yang pertama idealnya Pakai softline Maksimal 12 jam aja deh Jangan sampai 24 jam Dan prinsip softline Emang Pakai Buang-pakai buang Itu sebenarnya Benar Apalagi kalau untuk softline Yang biasa kita temui Di harian kan Nah itu idealnya Pemakaian softline itu Memang untuk Satu kali pakai saja Abis itu dibuang Jangan dipakai lagi besoknya Karena bisa resiko infeksi Bisa resiko iritasi Matanya Kecuali memang ada nih Beberapa softline tertentu Yang ini biasanya Diberikan oleh dokter spesialis Kalau mau softline yang bagus Memang ada Yang masa pakainya bisa Mingguan atau bulanan Kan ada Nah cuman yang rata-rata Di masyarakat kan Yang kita temui Kita bisa beli bebas itu kan Yang pakai harian kan Nah itu yang pertama Diperhatikan Jam pakainya Nah yang kedua juga Dipakai buat apa Nah Jadi kalau misal Kita pakai softline Buat di dalam ruangan Yang teduh Mungkin itu lebih aman Tapi kalau mau dibawa keluar Dibawa ke pantai Kena paparan sinar matahari Nah itu idealnya Gunakanlah topi Atau Jangan terlalu lama Kita terpapar Karena resiko Siner UV tadi Untuk masalah mata Yang lagi pakai softline Juga besar kan Bisa merusak Kesehatan mata juga Kemudian jangan dibawa Berenang softline itu Karena nanti Kan terperangkap Kornia kita terperangkap Jadinya kan Tadi saya sempat jelaskan Apa itu fungsi kornia Dia pintu masuk utama Kita tutup dengan softline Kita biarkan Paparan dari luar itu Terhambat Kan gak dapat udara Selama pakai softline Itu lama-lama bisa timbul iritasi Kalau berkelanjutan Bisa lebih serius Masalahnya Nah kemudian satu lagi nih Rinska Aca Yang masalah kacamata tadi Nah buat teman-teman Yang pakai kacamata Menurut saya ya Kita gak perlu Malu Atau ragu lagi Pakai kacamata Demi kesehatan mata kita loh Karena sekarang pun Menurut saya juga Sudah banyak ya Model kacamatanya Sudah pada keren-keren Sudah banyak kok Yang nyaman dipakai juga Yang tipis gagangnya juga ada Jadi jangan ragu untuk pakai kacamata Apalagi untuk pembelajaran Untuk kita paparan terus-terusan di WFH Jangan ragu pakai kacamata Karena untuk membantu tadi kan Aca dan Friska dan teman-teman semua Untuk membantu biar Titik jatuh matanya tadi Tepat Pada tempatnya Kalau masalahnya masalah refraksi ya Kalau yang untuk masalah kacamata ini dok Itu ada tips khususnya sih gak sih Milih kacamata jenisnya gimana Ataupun gagangnya seperti apa Kadang kan juga ada seri kayak Sakit atau gimana gitu dok Oke Kalau untuk jenis kacamata Kalau saya sih lebih menyarankan Yang pentingnya dulu banget nih Masalah lensa dulu nih Friska sama sahabat di rumah Lensanya kalau bisa memang Yang sudah diresepkan oleh dokter Apa nih Jenis lensanya Apakah itu lensa untuk Pasien miopi Rabunjauh Saya bilang tadi Itu kan kita bantu tuh Dengan lensa yang cekung jenisnya Nah atau hipermetropi dibantu Dengan lensa yang cembung Intinya lensanya udah harus berasal resep dulu deh Oke Nah yang kedua baru Jenis gagang Jenis gagang tuh Gagang atau model ya Itu sih tergantung kenyamanan Kalau menurut saya Friska dan sahabat semua Yang penting Yang nyaman dipakai Dan memang bisa membantu kita nih Aktivitas harian Oke oke Kalau bisa ada yang anti radiasi tadi Itu bagus Yang sempat kita cembung Yang blu-ray itu kan anti radiasi Jadi kan lensa yang sering kita lihat Kalau ke paper sinar matahari Dia jadi biru Nah itu kan lensa yang udah dilapis Sama blu-ray kan Anti radiasi itu boleh Sebenarnya Bagus juga untuk dipakai Oke mungkin itu nih Para teman-teman dari Chim Show Yang menarik banget Pembahasan kita Untuk soal kesehatan mata Di masa pandemi ini Ataupun di era digital ini nih Dan untuk itu mungkin Banyak banget Pembahasan-pembahasan Yang bisa kita aplikasikan Semoga nih teraplikasikan ya Teman-teman Mulai dari Metode 2020 tadi Ataupun asupan-asupan gizinya Ataupun mungkin tadi Ada tambahan juga nih Untuk penggunaan softland Dan mungkin sekian nih Udah gak kerasa Waktunya udah hampir 30 menitan nih Kita membahas Soal dari bagaimana Kesehatan mata di era digital ini Gue Frisky Mohon pamit undur diri Dan juga seluruh tim Apabila kesalahan Mohon dimaafkan Dan juga terima kasih banyak nih Untuk ibu dokter Udah share-share Untuk masalah Kesehatan ini nih Di Chimshow episode kali ini Dan juga KHC dari Chimshow Makasih banyak Mungkin Gue Frisky Apabila tundur diri Dan sampai jumpa di Chimshow lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.